Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan merupakan desa wisata dengan tingkat kunjungan yang fantastis setiap tahunnya. Desa ini memiliki wilayah administratif yang mencakup kawasan wisata palutungan Kaki Gunung Cormai. Kepala Desa Cisantana Ano Suratno mengungkapkan kunjungan wisatawan ke palutungan dalam setahun terakhir diperkirakan mendekati 1 juta wisatawan. Puncak kepadatan di daerahnya bisa terpantau saat musim liburan sekolah, musim hari raya, dan setiap akhir pekan. Ia menjelaskan jumlah kunjungan yang banyak belum tentu berdampak signifikan bagi pendapatan desa dan masyarakat. Sebagai contoh, kemacetan panjang yang terjadi saat musim liburan di Jalan Cisantana sangat berdampak pada aktivitas masyarakatnya. Untuk itu, Pemdes memerlukan inovasi dalam upaya peningkatan PADES, memberdayakan masyarakat dan membuka peluang bagi warganya untuk memasarkan produk UMKM. Sebagai desa yang terbuka dengan berbagai masukan dan kajian, upaya mencari inovasi ini ditempu melalui berbagai cara, seperti forum group discussion atau FGD dari peneliti, akademisi STIE Ganesa Jakarta, Universitas Islam Al-Ikhya Kuningan, mahasiswa yang melibatkan pelaku usaha pariwisata, pemuda, dan masyarakat. FGD Pekat ini semakin lengkap dengan kehadiran Pemkat, melalui Dinas Perizinan, Disko Fdekperin, Disko Minfo, BTNGC, Disporapar, dan Bapeda. Selain FGD, hasil kajian sebelumnya yang kini direncanakan adalah pembangunan pasar wisata. Pasar ini akan berdiri di atas tanah desa di sekitar pertigaan jalan, antara Palutungan dengan jalan menuju Ipukan. Pasar ini akan menjadi lokasi penjualan produk masyarakat desa Cisantana. Usulan lainnya adalah upaya pengajuan keberadaan gerbang wisata terpadu. Usulan yang satu ini masih menunggu kajian dan persetujuan banyak pihak, termasuk rekomendasi dari wakil rakyat di DPRD. Ini adalah bagaimana memakmurkan masyarakat Cisantana. Nah, ada beberapa pola yang kami pikir kenapa harus ikut ambil bagian di sini, termasuk Mbak Perda, kemudian dari Disko Rappar, seluruh SKPD terkait ini juga, konsep kentahilik inilah saya pikir menjadi salah satu unsur yang mendorong bagaimana kami di desa melakukan konsep pengembangan termasuk akademisi. Yang tujuannya adalah menggali potensi yang ada di desa Cisantana ini supaya lebih berkembang lagi. Di sini desanya sudah berkembang, bagus. Tapi kita dari segi akademisi ingin menggali potensi lagi. Nah, kami bekerja sama dengan Universitas Islam Al-Iya, Kuningan. Jadi, pengembangan desa di seluruh Indonesia. Dan kita ingin membawa ini ke akademisi internasional melalui... Terima kasih.